Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina wa mulana Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa salli ajma'in amal ba'lu Salam bersaudara tidak damai Untuk saudara dan sahabatku semua dimanapun berada Semoga Allah senantiasa memberikan kita semua Pertolongan, perlindungan, dan keselamatan lahi dan batin Semoga Allah senantiasa memberikan kita semua Kesehatan lahi dan batin Agar kita bisa berupaya, berusaha, berdoa, beramal, dan beribadah Saudara dan sahabatku semua yang dirahmati Allah Sebelumnya dan sesudahnya juga Saya mohon maaf kelahiran batin Apabila ada penyampaian saya di youtube ini Atau channel saya Barhafi Al-Kahfi Cirebon Tidak berkenan di hati saudara dan sahabatku semua Karena saya manusia biasa Tidak lukut daripada dosa dan kebalahan Apabila penyampaian ini Ada saudara dan sahabatku semua yang kurang jelas Bisa ditanyakan di komentar Sesuai daripada judul yang ada di channel saya Saudara dan sahabatku semua yang dirahmati Allah Pada kesempatan ini saya akan memberikan suatu cara Yaitu mengisi suatu minyak sebagai sarana Untuk laris dagang ataupun sarana usaha Supaya usaha bisa maju berkembang Dan banyak peminatnya ataupun banyak pembeli yang datang Kenapa saya berikan cara Ataupun ulasan disini secara detil Mengenai pengisihan minyak untuk sarana pelaris dagang Karena saya lihat Banyak orang yang mengalalkan segala cara Untuk melariskan usaha dagangnya Maka daripada itu Saya sendiri pribadi Mempunyai pikiran agar Di channel saya Barafi Al-Kapi Cirebon ini Bisa bermanfaat untuk saudara dan sahabatku semua Dan kita bisa membaca surah Al-Quran untuk sarananya Jadi intinya sarana untuk mengisi minyak ini adalah Dengan membaca surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah sendiri adalah surah yang Paling populer Karena surah Al-Fatihah ini adalah induknya daripada surah yang lain Induknya Al-Quran Jadi yang saya berikan Tata caranya yaitu Dengan membaca surah Al-Fatihah Kita doakan di minyak ini Supaya minyak ini bisa Berkah dan Bisa ada fungsinya Saudara dan sahabatku semua yang dirahmati Allah Yang pertama Kita persiapkan Minyak Minyak Tidak boleh ada alkoholnya Jadi minyak yang murni Minyak wangi boleh Apa saja yang penting Tidak beralkohol Jadi cukup Seukuran botol ini saja Kalau tidak salah ini botol ukuran 10 mili Atau 5 mili boleh 10 mili boleh Tapi kalau menurut saran saya pribadi Pakai yang 10 mili Karena Lebih besar dan Istilahnya Gampang dibawa kemana-mana Kalau yang 5 mili itu kan terlalu kecil Jadi persiapkan botol Oles Seperti ini Saya buka Ini kan ada botol Untuk mengolesnya Ini persiapkan botol ini Yang 10 mili Yang ada Olesannya Lalu Kita Masukkan Minyak wangi Di dalam botol tersebut Boleh minyak wanginya Minyak wangi yang Yang disenangi Saudara dan sahabatku semua Boleh memakai minyak wangi Melati Mawar Kasturi Ataupun Istilahnya minyak Yang lainnya Yang kira-kiranya Digemari Ataupun Baunya tidak mencolok Jadi Kalau minyak yang minyak Seperti java RON Misik Itu kan Baunya mencolok Jadi Memakai yang baunya Yang tidak mencolok Jadi yang saya sarankan Memakai minyak Yang Istilahnya Mudah saja Yang Istilahnya tidak Membahayakan Dalam arti Kalau misalkan Kita pakai Orang lain Tidak Tidak Merasa Dirugikan Karena baunya Jadi Minyak ini Kita persiapkan 10 mili Cukup Satu botol saja Yang pertama Kita berwudu Dengan Sempurna Terus yang kedua Pada Pertengahan Malam Kalau bisa Itu dimulai Malam Jumat Kalau bisa Dimulai Malam Jumat Jadi Kamis Malam Jumat Jadi Pertama kali Kita Perwudu Dengan Sempurna Lalu yang kedua Kita Solat Hajat Dua rokaat Yang rokaat Pertama Setelah Membaca Surah Al-Fatihah Lalu kita Membaca Surah Al-Kafirun Satu kali Rokaat yang kedua Setelah Membaca Surah Al-Fatihah Satu kali Lalu kita Membaca Surah Al-Ikhlas Satu kali Setelah salam Kita Buka Minyak ini Saya contohkan Kita buka Ini ada Tutup Olesnya Kita buka Kita taruh Di depan kita Lalu Kita niatkan Dalam hati Dalam hati Kita berdoa Kepada Allah Yang terutama Kita minta Rida Allah Dan kita Berdoa Supaya Hajat Ataupun Tujuan kita Dikabur Contohnya Untuk Melariskan Dagangan Biar agar Usaha Maju Dan agar Selamat Dan dilindungi Usahanya Indinya Begitu Lalu Kita Membaca Istifat Jadi Didahulukan dulu Membaca La'ud Satu kali Baca Bismillah Satu kali Satu Kalian Lalu Baca Istifat Baca Istifat Cukup Dibaca Seratus Kali Istifat Boleh Yang pendek Saja Boleh Yang panjang Juga Boleh Kalau Yang pendek Yang saya Sarankan Pake Astagfirullah Itu aja Pake Astagfirullah Atau Astagfirullah Halalim Itu cukup Dibaca Seratus Kali Lalu Yang kedua Membaca Salawat Kepada Nabi Nah ini Untuk Salawat Sendiri Boleh Salawat Yang mana Yang Saudara Dan Sahabat Semua Yang hafal Misalkan Salawatnya Mau Salawat Allah Masul Ya'ala Sayyidina Muhammad Boleh Mau Salawat Nariya Boleh Mau Salawat Muziyad Boleh Pokoknya Yang mana Yang dihafal Tapi Ini saran Saya Agar Istilahnya Mudah Membacanya Dan Waktunya Lebih Dipersingkat Saran Saya Membaca Salawat Rahmat Ataupun Salawat Jibril Ataupun Salawat Nabi Hidra Yaitu Salallahu Alla Muhammad Boleh Membaca Salat Yang Pandek Saja Salallahu Alla Muhammad Ini Dibaca Seratus Kali Setelah Itu Baru Kita Membaca Salal Fatiha Kita Membaca Salal Fatiha Ini Dari Basmala Saja Dari Basmala Sampai Kalimat Amin Jadi Setiap Kita Membaca Surah Al-Fatiha Diakhiri Kalimat Amin Nah Itu Begitu Jadi Kita Baca Surah Al-Fatiha Dengan Lengkap Sebanyak 332 Kali Saya Ulangi Membaca Al-Fatiha Dengan Lengkap Dari Kalimat Basmala Sampai Dengan Kalimat Amin Itu Dibaca 332 Kali Nah Setelah Itu Kita Baca Lagi Satu Kali Al-Fatiha Kita Baca Lagi Satu Kali Al-Fatiha Tapi Dari Kalimat Basmala Di kalimat Iyaka Na'budu Waiyaka Nasda'in Itu Kita Berhenti Di kalimat Iyaka Na'budu Waiyaka Nasda'in Itu Kita Berhenti Berhenti Kita Mohon Kepada Allah Saya Contohkan Ya Allah Saya Mohon Kepadamu Dengan Berkah Surah Al-Fatiha Ini Saya Mohon Minyak Ini Diisi Untuk Sarana Pelaris Dagar Atau Pelaris Usaha Supaya Orang Banyak Yang Datang Supaya Usaha Saya Dagang Saya Supaya Diberikan Perlindungan Dan Keselamatan Kontan Begitu Jadi Doa Itu Boleh Dengan Bahasa Masing-masing Setelah Kita Sudah Berdoa Baru Kita Tiupkan Tiga Kali Di Minyak Baru Kita Lanjutkan Kehidina Surah Dal Mustaqin Sampai Kalimat Amin Begitu Jadi Semuanya Kita Baca Surah Al-Fatiha Itu Sebanyak Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Kali Jadi Yang Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Kali Kita Baca Dengan Lengkap Terus Kita Baca Lagi Satu Kali Di Kalimat Kita Berhenti Kita Mohon Kepada Allah Saya Mohon Kepadamu Dengan Barakah Ataupun Dengan Berkah Surah Al-Fatiha Ini Saya Mohon Minyak Ini Diisi Untuk Apa Misalkan Untuk Sarana Usaha Supaya Usaha Itu Maju Berkembang Untuk Kelaris Usaha Terus Diakhiri Dengan Kalimat Kontan Terus Didukkan Keminya Tiga Kali Tidukkan Keminya Tiga Kali Tarah Logi Minyak Terus Kita Lanjutkan Membuat Surah Al-Fatiha Sampai Dengan Kalimat Amin Begitu Setelah Selesai Kita Tutup Kembali Kita Tutup Kembali Begini Kita Taruh Di Depan Begitu Saudara Dan Sahabat Khusus Yang Dirahmati Allah Saya Ulangi Tata Caranya Yang Pertama Kita Berwudu Dengan Sempurna Dengan Baik Pada Pertengahan Malam Kita Sunnah Ajar Dua Rokaat Rokaat Yang Pertama Setelah Membaca Surah Al-Fatiha Kita Membaca Surah Al-Kafirun Satu Kali Rokaat Yang Kedua Setelah Kita Membaca Surah Al-Fatiha Satu Kali Setelah Salam Lalu Kita Membaca Ta'ud Satu Kali Basmalah Satu Kali Dengan Catatan Ini Sudah Dibuka Botol Di Depannya Terus Membaca Istighfar Astagfirullahal Atau Istighfar Yang Lain Yang Dia 100 Kali Lalu Membaca Salawat Kepada Nabi Boleh Salawat Yang Dia Mana Atau Salawat Yang Paling Pendek Yang Saya Sarankan Tadi Yaitu Salawat Yibril Itu Dibaca 100 Kali Setelah Itu Kita Baca Surah Al-Fatihah Dari Kalimat Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Sampai Kalimat Amin Itu Dibaca 332 Kali Setelah Itu Kita Baca Satu Kali Lagi Untuk Mengenapkan 333 Kali Jadi Kita Baca Satu Kali Lagi Tapi Di Kalimat Iyakan A'budu Iyakan Esta'in Kita Berhenti Kita Berhenti Mohon Kepada Allah Ya Allah Saya Mohon Kepadamu Dengan Berkah Atau Dengan Barokah Surah Al-Fatihah Ini Saya Mohon Minyak ini Diisi Untuk Pelaris Dagang Pelaris Usaha Supaya Usaha Saya Dagang Saya Laris Supaya Banyak Pembeli Yang Datang Dan Supaya Usaha Saya Maju Berkembang Dan Diberikan Perlindungan Dan Pertolongan Serta Keselamatan Di dalam Usaha Saya Kontan Terus Dilanjutkan Sebelum Dilanjutkan Kita Tiupkan Dulu Tiga Kali Lalu Dilanjutkan Membacanya Suratul Mestakim Suratul Lathina An'amda Aleyhim Ghiril Mautubi Aleyhim Sampai Kalimat Amin Begitu Saudara Dan Sahabat Semua Yang Dirahmati Allah Saya Ijazahkan Kepada Siapapun Yang Mengamalkan Semoga Ijazah Yang Saya Berikan Ini Mendapatkan Suatu Kepertahan Dan Mendapatkan Suatu Manfaat Untuk Kita Keluarga Dan Untuk Orang Lain Silahkan Bisa Share Di Saudara Dan Sahabat Yang Lainnya Agar Bisa Bertambah Manfaat Karena Sebaik Baik Manusia Adalah Manfaat Kepada Orang Lain Jadi Intinya Saya Berikan Di Channel Youtube Ini Agar Kita Bisa Berikhtiar Berdoa Dengan Membaca Surah Al-Fatihah Itu Intinya Jadi Membaca Istighfar Membaca Sulawat Membaca Surah Al-Fatihah Saudara Dan Sahabat Semua Yang Dirahmati Allah Oleh Amaliyah Ini Dilakukan Tiga Malam Berturut Jadi Dimulai Malam Jumat Atau Kamis Malam Kamis Malam Malam Jumat Malam Jumat Sabtu Selesainya Minggu Kalau Misalkan Saudara Dan Sahabat Semua Mau Tujuh Hari Boleh Silahkan Jadi Istilahnya Lebih Lebih Didoakannya Lebih Harinya Lebih Banyak Itu Tentunya Akan Lebih Lebih Baik Dan Powernya Juga Akan Lebih Lebih Hebat Tentunya Insyaallah Saudara Dan Sahabat Semua Yang Terahmati Allah Jadi Intinya Kita Membuat Surah Al-Fatihah Untuk Sarana Memajukan Suatu Usaha Kita Jadi Kita Ini Memohon Kepada Allah Bukan Selain Allah Jadi Ini Hanya Untuk Sarana Saja Jadi Jangan Jangan Mempercayai Minyak Ini Isinya Isinya Apa Apa Jangan Jadi Ini Hanya Suatu Sarana Saja Jadi Nanti Kalau Sudah Selesai Kita Doakan Setiap Malam Sesuai Daripada Aturan Tadi Yang Sudah Saya Berikan Misalkan Tiga Malam Ataupun Tujuh Malam Berdurut Silahkan Minyak Ini Bisa Dipakai Jadi Misalkan Yang Usaha Dagangnya Secara Offline Bisa Dipakai Di Kalau Misalkan Yang Usahanya Di Dalam Ada Pintu Masuknya Bisa Ditempelkan Di Pintu Masuk Di Oleskan Di Pintu Masuk Jadi Orang Bisa Bisa Megang Atau Dimana Yang Memang Bisa Istilahnya Saudara Dan Sahabat Bu Semua Ditempelkan Misalkan Di Tempat Dagang Ataupun Dimana Yang Bisa Intinya Terus Yang Usahanya Secara Offline Misalkan Toko Online Ataupun Apa Bisa Di Oleskan Di Istilahnya Paket Yang Mau Dipaketkan Oleskan Atau Sedikit Jadi Cukup Bismillahirrahmanirrahim Atau Dioleskan Sedikit Atau Yang Dipaket Yang Yang Mau Dipaketkan Ini Untuk Usaha Yang Online Kalau Kalau Offline Di Rumah Bisa Dipergunakan Media Minyak Ini Ditebalkan Dimana Saja Yang Kira-kiranya Bisa Dipegang Oleh Pelanggan Saudara Dan Sahabat Kusumah Yang Rahmati Allah Jadi Misalkan Contohnya Minyak Ini Sudah Tinggal Setengah Tinggal Setengah Itu Dimasukkan Lagi Minyak Yang Baru Dimasukkan Minyak Yang Baru Boleh Nanti Diamalkan Lagi Setiap Malam Tapi Minimal Tiga Malam Begitu Jadi Misalkan Wah Ini Sudah Setengah Minyaknya Dimasukkan Lagi Minyak Yang Baru Dimasukkan Minyak Yang Baru Baru Diamalkan Lagi Begitu Tapi Pengamalannya Tetap Mulai Tamis Malam Jumat Begitu Jadi Itu Mulai Malam Pertamanya Jadi Misalkan Sudah Tiga Hari Sudah Selesai Dulu Jadi Intinya Semakin Harinya Semakin Dilebihkan Insyaallah Semakin Powernya Lebih Baik Menurut saya Jadi Yang Terpenting Kalau Minyaknya Tinggal Setengah Tolong Dimasukkan Lagi Minyak Yang Baru Lalu Baru Diamalkan Lagi Tata Cara Yang Sudah Saya Berikan Sudara Dan Sahabat Semua Yang Dirahmati Allah Itu Saja Yang Saya Berikan Saya Berdoa Untuk Sudara Dan Sahabat Semua Semoga Tetap Bisa Bisa Istiqomah Beramal Dan Beribadah Apa Yang Saya Berikan Ini Bisa Bermanfaat Untuk Kita Semua Kepertahan Untuk Kita Semua Dan Apabila Ada Yang Kurang Jelas Bisa Ditanyakan Di Kolom Komentar Dan Bisa Saudara Dan Sahabat Semua Bisa Dishare Di Saudara Yang Lain Atau Sahabat Yang Lain Agar Bisa Bertambah Manfaat Lalu Saudara Dan Sahabat Semua Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Di Channel Saya Agar Bisa Mendorong Channel Saya Bisa Berkembang Tentunya Bisa Bertambah Manfaat Untuk Kita Semua Jangan Lupa Juga Like Di Channel Saya Abar Rafi Alka Fijir Semoga Apa Yang Saya Bisa Bermanfaat Untuk Kita Keluarga Dan Orang Lain Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh